Apakah Anda ingin berinvestasi tapi masih khawatir melanggar hukum dan syariat agama Islam? Nah, kami punya solusinya. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni di channel Youtube Moduid. Taukah Anda sekarang ini adalah konsep investasi yang sesuai dengan hukum dan syariat agama Islam? Kali ini saya mau share info strategi investasi yang halal atau iban, dan strateginya pakai investasi syariah. So, langsung aja kita bahas apa itu investasi syariah dan apa bedanya dengan yang konvensional dan untungnya menarik gak sih? Nah, yuk kita bahas. Investasi syariah itu adalah jenis investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam agama Islam. Jadi, investasi syariah ini memastikan bahwa investasi yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum Islam. Contohnya apa? Riba. Investasi yang mengandung unsur bunga berbunga. Kedua, masyir. Investasi yang sifatnya spekulasi berlebihan. Yang ketiga, goror. Investasi yang memiliki ketidakpastian yang berlebih. Dan yang keempat, haram. Investasi yang mengandung hal-hal yang dilarang. Seperti alkohol, perjudian, atau juga produk-produk yang mengandung babi. Investasi syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam dan juga fatwa dari DSN MUI. Fatwa DSN MUI itu adalah pendapat dari DSN MUI dalam hal-hal hukum ekonomi syariah. Nah, ini contohnya nih. Seperti fatwa DSN MUI nomor 20 yang berisi investasi reksadana syariah. Ada juga yang nomor 32 yang berisi tentang obligasi syariah. Dan ada juga yang nomor 40 nih, berisi pasar modal syariah. Lalu, dalam investasi syariah juga digunakan akat-akat syariah. Nah, seperti apa akat-akat dalam investasi syariah? Nah, akatnya tuh banyak. Akat dalam investasi syariah merupakan suatu perjanjian antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu investasi. Nah, berikut ini 8 akat yang paling sering ditemui dalam investasi syariah. Yang pertama, Alkor. Yaitu di mana peminjam harus mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati di awal. Yang kedua, Mudarobah. Yaitu merupakan akat kerjasama antara investor atau disebutnya Rabal Maal sebagai penyedia modal dan pengelola atau pengusaha mudarin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Yang ketiga, Musyorokah. Yaitu bentuk kemitraan. Yang mana dua atau lebih pihak itu menyumbangkan modal untuk bisnis yang sama dan seluruh pihak memiliki hak yang sama dalam mengelola bisnis. Lalu, hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan keempat, Ijaroh. Merupakan perjanjian sewa atau penggunaan aset. Dalam hal ini, investor dapat menyewakan aset kepada pengelola atau pengusaha. Yang kelima, Wakalah. Merupakan akat yang memberikan kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Yang mana suatu individu bertindak sebagai agen untuk mengelola investasi atas nama investor. Yang keenam adalah Murabahah. Merupakan perjanjian penjualan dengan markup harga yang jelas. Yang ketujuh, Kafalah. Merupakan akat antara pihak penjamin dan pihak terjamin untuk menjamin suatu kewajiban yang dimiliki oleh pihak terjamin kepada pihak ketiga. Yang ketelapan, Takaful. Merupakan perjanjian asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, nasabah berkontribusi dalam dana bersama atau dana tabaru. Kerugian dan keuntungan dibagi secara adil dengan kesepakatan bersama. Teman-teman, gimana? Apakah Anda sudah mulai paham dan tertarik dengan investasi syariah? Kalau Anda sudah mulai tertarik, boleh kasih like-nya dulu dong. Nah, investasi syariah dan non-syariah tentu ada perbedaannya. Dan kita akan bahas perbedaannya. Teman-teman, berikut ini perbedaan antara investasi yang syariah dan yang konvensional. Pertama, berdasarkan prinsipnya, investasi syariah berpegang pada prinsip syariah Islam. Sedangkan investasi non-syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, berdasarkan bunga atau keuntungan. Investasi syariah itu menghindari investasi yang menghasilkan bunga berbunga atau riba. Dan investasi non-syariah atau yang konvensional itu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan bunga sebagai pengembalian atau return-nya. Dan yang ketiga, berdasarkan mekanismenya. Kalau investasi syariah itu menghindari bunga, riba, masyir atau yang spekulasi, koror, yang ketidakpastian dan produk-produk haram. Sedangkan investasi yang konvensional itu tidak ada batasan larangannya. Dan yang keempat, berdasarkan tujuannya. Investasi syariah itu bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mematuhi hukum Islam. Nah, kalau investasi yang konvensional, itu tidak ada pertimbangan hukum agama. Yang kelima, berdasarkan produknya. Investasi syariah itu meliputi contohnya suku, saham syariah, dan reksadana syariah. Nah, kalau yang konvensional, kita bisa lihat kayak obligasi, saham, reksadana konvensional. Lalu, seperti apa produk investasi syariah? Nah, berikut ini beberapa contoh produk investasi syariah dan perbandingannya dengan produk investasi yang konvensional. Satu, kita lihat dulu deposito dan deposito syariah. Deposito, ya kita tahu lah ya, merupakan simpanan yang pencairannya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan seterusnya. Nah, dalam investasi syariah dikenal juga yang namanya deposito syariah. Dan perbedaannya adalah sebagai berikut. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan. Jadi, deposito syariah itu berpegang pada prinsip hukum dan fatwa ulama MUI. Pembagian keuntungan itu menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Ya, contohnya sistemnya 60-40%. Nah, berikutnya adalah produk reksadana syariah. Nah, yang kedua reksadana syariah dan reksadana konvensional. Produk investasi reksadana itu dapat dibagi juga yang konvensional dan yang syariah. Berikut ini perbedaannya. Jadi, reksadana syariah itu dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dan seluruh produk investasinya berada dalam instrumen efek syariah. Teman-teman juga bisa beli produk-produk reksadana syariah di aplikasi ModWid. Jadi, langsung saja download aplikasi ModWid di Google Play Store atau juga di App Store. Berikutnya adalah produk saham syariah. Ketiga, saham syariah dan saham konvensional. Produk investasi saham itu dibagi menjadi yang konvensional dan juga yang syariah. Perbedaannya apa? Ini dia. Investasi saham syariah itu hanya boleh berinvestasi di saham-saham yang terdaftar dalam efek syariah atau DPS, daftar efek syariah. Terus kemudian aset perusahaan syariah harus lebih besar juga daripada utangnya. Utang yang berbunganya nggak boleh tuh lebih dari 45%. Jadi, harus lebih kecil ya dari 45%. Sektor bisnis emiten itu harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Contohnya, menghindari perusahaan-perusahaan alkohol gitu. Dan keuntungan perusahaan dalam bentuk pendapatan non-halal atau bunganya itu tidak boleh lebih dari 10% dari pendapatan keseluruhan. Nah, contoh dari saham syariah itu ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS, ada saham Astra Global Stari, ada juga saham APM Investama dan seterusnya. Dan itu semua akan diupdate secara berkala. Berikutnya, kita akan bahas sukuk. Yang keempat, obligasi dan sukuk. Produk investasi obligasi itu dibagi menjadi yang obligasi biasa dan juga sukuk. Perbedaannya apa? Ini dia. Sukuk didasarkan pada prinsip-prinsip dan akad syariah. Teman-teman pastinya sudah kenal dong dengan produk-produk seperti sukuk tabungan, seperti sukuk ritel, yang biasanya kami bagikan juga nih dalam video. Nah, itulah yang namanya produk investasi syariah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di mocoan minggu depan. Bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi aman muda dan berpercaya. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.